Sebuah rumah nelayan di Kabupaten Pandeglang, Banten hancur usai terjadi ledakan yang diduga berasal dari bom ikan. Satu penghuni rumah dilarikan ke puskesmas karena mengalami luka terkena ledakan. Ledakan menghancurkan bangunan beserta isi rumah seorang nelayan di Kampung Paniis, Desa Panimbang Jaya, Pandeglang. Menurut warga, ledakan terjadi satu kali dan memicu kepulan asap dari dalam rumah. Diduga ledakan berasal dari bom ikan di dalam rumah tersebut. Ledakan terjadi saat anak pemilik rumah berada di dalamnya. Akibatnya korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh hingga dilarikan ke puskesmas setempat untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi kini tengah menyelidiki penyebab pasti ledakan yang menghancurkan rumah nelayan tersebut. Setelah kita langsung ke TKP, cek di sekitar TKP, ditemukan rumah sudah keadaan hancur berantakan seperti itu. Korban ada seorang anak perempuan setelah kita cek ke puskesmas panimbang, betul terdapat luka ringan di sekitar bagian kaki, perut, dan dagu. Seperti itu.